Jadi yang tadinya kita melayani orang lain untuk hidup, sekarang dibalik kita hidup untuk melayani Tuhan. Hijrah memang suatu perbuatan yang baik dan banyak memberikan kesan positif pada semua orang. Sehingga tidak ada salahnya jika kita sebagai manusia memperbaiki diri sendiri untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Jika dulunya beberapa orang di bawah ini merupakan artis papan atas yang selalu muncul di layar kaca, kini sudah tidak lagi karena mereka memutuskan untuk hengkang dan memilih menjadi pendakwah. Siapakah mereka? Ya, mulai dari Sunu, Peggy Melati, Inara hingga Virgon. Memilih jadi pendakwah, sembilan vokalis band yang memutuskan hengkang dan hijrah. 9. Sunu Fabian X Mataben Memang pasalnya pria yang satu ini menjadi salah satu penyanyi yang sempat hits di arah awal 2000-an. Namun di tahun 2018 silam, Sunu mengebohkan dunia. Dimana penampilan barunya, Sunu telah meninggalkan pakaiannya yang serba fashionable dan berubah mengenakan busana religius. Sunu juga memutuskan untuk hengkang dari dunia hiburan. Dia mengatakan ingin hijrah karena hidupnya selama ini tidak tenang. Sunawanya seringkali berkumpul dengan para ahli religi. Kini, kesehariannya Sunu hanya dihabiskan dengan berdakwah bersama dengan temannya. Tidak 100% hengkang, Sunu kembali lagi membentuk grup band baru yang religi dan membawakan lagu-lagu islami. Peggy Melati Sukma Para penikmat sinetron tentu sudah familiar dengan nama artis Peggy Melati Sukma. Wanita 44 tahun ini telah sukses di industri hiburan tanah air dengan membintangi banyak judul sinetron di layar kajak. Selebriti kebangsaan Indonesia ini sempat berada dalam masa-masa kelam. Dulunya, dirinya terkenal dengan artis yang berpenampilan seksi dan ia juga menjadi prajek minuman alkohol atau bir di luar negeri. Mungkin dahulu kalian sering melihat sosok Peggy berambut pendek dan berpakaian seksi, namun sekarang sudah berubah 180 derajat. Meski demikian, kini Peggy, artis kelahiran Cirebon ini telah memutuskan untuk berhijrah. Dirinya pun mantap mengenakan hijab dan jadah. Setelah berhijrah, ia tak lagi ingin dipanggil dengan nama Peggy, tapi lebih memilih nama Hadijel sebagai panggilannya. Baginya, hijrah membuatnya harus kembali kepada-pada keyakinannya. Ia percaya bahwa Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum jika tidak melakukan suatu perbuatan. Ia menyebutkan bahwa faktor hijrahnya yakni perjuangan mujahadah. Jihad berjuang melakukan perubahan dan kedua, doa. Yakni, doa dari dirinya sendiri dan juga doa dari sang ibunda yang sangat kuat dan manjur. 7. Inara Istri dari Virgaon, Starla ini, sempat bergabung dalam grup band, sebuah grup musik yang sempat terkenal di dunia hiburan tanah air. Menjadi bagian dari anak girl band tentunya membuat wanita ini sangatlah menjaga penampilannya. Tidak mungkin ada grup band yang memakai pakaian tertutup apalagi bercadar. Hidayah bulan Ramadan turun menyentuh hati wanita kelahiran 19 Februari 1993 ini. Namun, seiring berjalannya waktu, artis yang satu ini perlahan mulai berubah dan tertutup apalagi setelah memiliki seorang anak. Istri Ustaz Derry Sleiman adalah orang pertama kali yang memasangkan cadar ke wajah inara. Momen mengharukan ini terus disaksikan langsung oleh sang suami yang menyebutnya dengan senyuman. Ia adalah sosok seorang ibu yang sangat menjaga etika dan mertapatnya di depan anak. Maka dari itu, ia mengubah dirinya yang dahulunya memakai pakaian terbuka saat ini, mulai memakai pakaian tertutup agar sang anak tidak mengikuti jejak ibunya yang bisa dibilang negatif tersebut. 6. Tereh atau Derecia Ebena Ezeria Pardede Penyanyi yang meroket di awal tahun 2000-an kini telah hijrah. Yang dahulunya memeluk agama Kristen saat ini telah mengubah keyakinannya menjadi seorang muhalaf. Setelah mantap menjadi muhalaf, kini namanya juga berubah menjadi Anissa Derecia Ebene Ezeria. Memang, hanya nama Anissa yang menjadi tambahan di sini. Nama ini diusulkan oleh Ustaz Zaki Mirza. Hal ini membuat Tereh hengkang dari dunia hiburan. Dirinya disebutkan dengan menekuni Islam lebih dalam. 5. Adon X Best Jam Meski sudah sekitar 20 tahun menyendang sebagai vokalis band Jams, ternyata Adon membuat penggemarnya menjadi terkejut karena telah memutuskan untuk mundur dari band yang sudah membesarkan namanya. Pengumuman tersebut disampaikan langsung oleh Adon melalui akun Instagram pribadinya di tahun 2019. Dalam captionnya, Adon mengungkapkan rasa syukur karena akan memulai jalan yang baru. Pelantun lagu aku yang lama ini memantapkan diri untuk mengabadikan di dirinya seumur hidup di gereja. 4. Rai Sareza X Nineball Masih cukup banyak vokalis band lainnya yang juga ternyata memutuskan untuk hengkang dari dunia hiburan yang sudah membuat namanya menjadi terkenal. Rai merupakan vokalis dari grup band Nineball yang sangat hits dengan judul lagu hingga akhir waktu pada tahun 2008. Tidak sampai di situ saja, ternyata berbagai cara dan juga tour sudah kerap kali dilakukan. Tapi sayangnya, pada saat berada di puncak ketenarannya, Rai memutuskan untuk meninggalkan gemerlap dunia hiburan. Dia memilih untuk keluar dari grup musik tersebut karena selama mendetik karirnya, Rai tidak pernah merasakan ketenangan. Tapi pada akhirnya, hidayah itu datang pada saat Rai melakukan ibadah iktikal di salah satu masjid Dairut Tauhid, kawasan Bandung. Sejak saat itulah, Rai mendapatkan hidayah dari sang maha kuasa dan secara perlahan-lahan memperdalam agama Islam hingga sepenuhnya hijrah seperti saat ini. Pria yang bernama Asli Donnie Sabarani ini dikenal luas sebagai vokalis ada band. Ini juga memutuskan untuk hengkang dari dunia musik tanah air, tepatnya yaitu pada tahun 2017 silam. Jika Anda menyukai video ini, silakan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami. Tentu saja, keputusannya itu membuat penggemarnya menjadi bertanya-tanya. Dalam mengunggahan di IG menyebutkan, jika Donnie memilih hengkang karena ingin lebih aktif dalam kegiatan di gereja. 2. Virgon Tertarik dengan agama Islam membuat penyanyi Virgon ini memilih untuk berpindah agama. Dirinya resmi menjadi seorang mu'alaf di tahun 2013 silam. Pemilik nama Asli Virgon, putra tambunan ini, telah mengubah namanya menjadi sosok yang lebih agamis, yaitu Muhammad Isa. Nama tersebut langsung diberikan oleh almarhum Syekh Ali Jaber, setelah dirinya secara sah mengucapkan dua kalimat syahadat di hadapan beliau. Namanya di dunia promosikan memang dibilang jemerlang ya guys. Pastinya kalian tahu dong, vokalis grup band Musik Class Child ini rame diperbincangkan publik lantaran membawakan salah satu lagu yang berjudul Seluruh Nafas ini. Yang saat itu melakukan kolaborasi dengan finalis Indonesian Idol, Gisela Anastasia, atau yang kerap disapa dengan Gisela, atau yang dikenal sebagai mantan istri aktor ternama Gading Martin. 1. Teguh Permana X Fagetos Siapa sih yang gak kenal dengan grup musik Fagetos? Ya kan? Lirik lagu pria sel suka bumi seperti, Betapa aku mencintaimu, sehingga membuat grup musik ini berada di puncak ketenaran. Namun, bagaimana yang telah diinfokan oleh media jika grup yang beranggotakan lima orang ini sempat vakum? Hingga 2015 memutuskan untuk bubar, lantaran Sampo Kalis memilih untuk memperdalam ilmu agama. Kabar terakhirnya, Kenny Teguh merilis lagu CR melalui Syair. Terima kasih telah menonton!